Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengupload video ke YouTube menggunakan handphone. Di sini teman-teman klik tanda plus di tengah-tengah sini, kemudian teman-teman klik upload video jika kalian ingin mengupload video lebih dari 1 menit. Teman-teman pilih video mana yang ingin kita upload ke channel YouTube kita, misalkan yang ini kita klik saja, kemudian setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini, langsung saja teman-teman klik berikutnya di pojok kanan atas di sebelah sini, kemudian di sini untuk judul teman-teman bisa buat sekarang atau ntar pun juga nggak apa-apa, misalkan saya ingin buat judulnya The Massive, contohnya ya. Tapi untuk visibilitas, biasanya saya atur pribadi dulu, karena biasanya saya mengupload video dengan kualitas HD bahkan ada yang porke juga. Kemudian untuk rasionya juga, biasanya saya banyak mengupload video dengan rasio 9 banding 16. Karena jika langsung dipublikasikan, biasanya videonya masih proses ke HD, ke porke, jika masih proses biasanya videonya agak buram. Untuk deskripsi, teman-teman boleh tambahkan jika nggak pun juga nggak apa-apa, klik berikutnya untuk mengupload. Kemudian di sini, untuk pilihan penonton, biasanya saya atur tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak, karena kebetulan semua video saya memang tidak dibuat untuk anak-anak. Klik upload video di bawah sini untuk mengupload video. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Untuk melihat progres penguploadan videonya, teman-teman bisa klik koleksi di sebelah sini. Kemudian saat teman-teman klik koleksi, di sini kalian klik video anda, maka kalian bisa melihat progres video kalian diupload sudah berapa persen. Contohnya nih, seperti ini. Jika sudah berhasil terupload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Contohnya belum ditonton, tapi kebetulan ini ada not claim hak cipta. Itu karena saya mengupload video konser The Massive. Dan itu tidak boleh kalian upload ya, karena kita dilarang untuk mengupload foto musik orang lain, dan tidak boleh mengupload video konser orang lain. Supaya videonya bisa ditonton oleh semua orang, teman-teman langsung saja publikasikan dengan cara klik titik 3 di sebelah sini. Kemudian teman-teman klik edit yang logonya seperti pensil. Nah, di sini teman-teman bisa merubah judul. Contohnya nih, teman-teman ingin mengganti judul. Kemudian kalian juga bisa menambahkan deskripsi. Deskripsi biasanya saya isi dengan deskripsi video yang saya upload ini. Misalkan nih deskripsinya. Konser The Massive Business Tool. Untuk deskripsi, pastikan teman-teman menulis deskripsi yang sesuai dengan video yang kalian upload. Tidak boleh melenceng dari video yang kalian upload ya. Untuk foto thumbnail, kalian bisa mengganti di YouTube Studio atau di YouTube Dashboard. Kemudian untuk visibilitas, supaya video kalian bisa ditonton oleh semua orang, maka di sini teman-teman kliknya yang publik. Jika teman-teman pilih pribadi, maka video ini hanya ditonton oleh kalian saja. Sedangkan, jika teman-teman klik tidak publik, video ini hanya bisa ditonton oleh orang-orang yang kalian share linknya saja. Tapi, jika teman-teman klik publik, semua orang bisa melihat video yang kalian upload. Klik kembali untuk melanjutkan. Di sini untuk penonton, karena video saya dibuat bukan anak-anak, maka di sini saya kliknya yang tidak. Tapi, jika video kalian dibuat untuk anak-anak, misalkan video anak-anak sedang kasih edukasi atau apapun itu, maka teman-teman kliknya yang ya untuk anak-anak. Untuk lokasi ini opsional, boleh diisi atau enggak pun juga enggak apa-apa. Untuk tambahkan ke playlist ini opsional, boleh diatur atau enggak pun juga enggak apa-apa. Tapi, saya sendiri biasanya menggabungkan video-video yang satu tema. Contohnya, video-video tutorial YouTube, saya gabungkan dalam satu playlist supaya orang-orang gampang dalam mencarinya. Dan untuk tambahkan tag juga ini opsional, boleh diisi atau enggak pun juga enggak apa-apa. Jika kalian mau isi, maka kalian isi tag yang sesuai dengan video yang kalian upload, misalkan The Massive, konser The Massive, atau apapun itu. Klik simpan di pojok kanatasi sebelah sini untuk menyimpan perubahan. Kemudian kita tunggu. Nah, jika logonya sudah seperti ini, ini berarti video kalian sudah publik dan semua orang di YouTube bisa tonton video kalian. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.